Sejumlah warga yang masih tampak mendatangi sentra vaksinasi COVID-19 yang digelar di Gedung Kesenian Balikpapan. Kedatangan warga didominasi untuk mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster untuk mendukung aktivitas pekerjaan, syarat dari perusahaan, serta keperluan pekerjaan keluar kota saat menggunakan transportasi udara maupun transportasi laut. Selain itu ada juga warga yang mengantarkan anaknya untuk vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Ada 400 dosis vaksin COVID-19 yang disediakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tibur dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di sentra vaksin Gedung Kesenian ini. Tugas-tugas dari kantor itu lontak, saya harus vaksin booster dulu. Ini kenapa baru hari ini Pak? Inggratin jatuh atau gimana Pak? Sebenarnya sudah Januari, cuma karena saya sibuk di kerja, baru ada waktu hari ini, baru hari ini saya hargai booster. Dari dulu-dulu sudah berbooster, cuma belum sempat saja sih. Nah, oke sih. Booster H. Layanan sentra vaksin masih akan dibuka untuk memudahkan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Yanwaris Bandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.